Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Berikut adalah rekomendasi drama Jepang pertemuan Cold Man Warm Woman Part 2. Yang pertama adalah Koiwa Tuzuguyo Tukmatemo. Sakurana Nasti adalah perawat pemula berusia 22 tahun. Dia bertemu dokter Tendo Kairi beberapa tahun yang lalu dan jatuh cinta padanya. Untuk bertemu dengannya lagi, dia belajar keras dan menjadi perawat. Setelah 5 tahun, dia akhirnya bertemu Tendo lagi. Tetapi Tendo memiliki keperibadian yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Tendo yang berusia 33 tahun biasa disebut sebagai iblis di tempat kerja. Dia adalah seorang perfeksionis berkepala dingin dan sering melontarkan komentar pedas kepada dokter dan perawat. Sakurana bekerja keras untuk menerima pengakuan dari Tendo dan dia juga mengungkapkan perasaannya dengan jujur kepada Tendo. Drama ini tayang dari 14 Januari 2020 hingga Maret 17 tahun 2020, sebanyak 10 episode. Berikutnya adalah Watasita Jiwa Tuka Sitiiro. 15 tahun yang lalu, tuan muda dari toko gula-gula jepang yang sudah lama berdiri, Kou Getsuan, dibunuh oleh seseorang. Berdasarkan keterangan putranya, seorang perajin perempuan yang tinggal dan bekerja di sana ditangkap sebagai tersangka. Nao dan Subaki yang seharusnya menjadi cinta pertama telah menjadi putri tersangka dan putra korban. Mereka pun berpisah dan saling membenci. Dan setelah 15 tahun, keduanya pun bertemu kembali. Subaki melamar Nao pada hari mereka bertemu lagi, tanpa menyadari bahwa dia adalah teman masa betulnya. Untuk membuktikan ibunya tidak bersalah, Nao pun menyembunyikan identitas aslinya dan memasuki Kou Getsuan menggunakan pernikahan palsu. Drama ini tayang dari tanggal 12 Agustus 2020 hingga 30 September 2020 sebanyak 8 episode. Selanjutnya adalah Tosinosakon. Murakami Maiko, 24 tahun, adalah seorang gadis yang sangat terlindung dan tidak pernah menjalin hubungan dengan seorang pria. Diputuskan bahwa dia akan pergi untuk sesi perjodohan dengan seseorang yang direkombinasikan oleh ayahnya, yaitu Hana Sato Harumi, pria yang 20 tahun lebih tua darinya dan juga seorang duda. Meskipun Maiko kurang senang, dia mendapati Harumi adalah pria yang menawan dengan aura kedewasaan dan secara naluriah mendekatinya. Harumi sendiri bermaksud untuk bertemu Maiko sekali sebelum dia menolaknya karena dia adalah putri CEO dari klien penting. Namun ternyata Maiko lebih dari yang Harumi bayangkan. Harumi pun juga tertarik pada sifat Maiko yang lugas, murni dan bermartabat. Drama ini tayang dari tanggal 16 Desember 2020 hingga 3 Februari 2021, sebanyak 8 episode. Berikutnya adalah Kanojoa Kireidata. Sato Ai, seorang gadis yang dulunya cantik dan populer, sangat tertekan dengan penampilannya yang jelek dan kenyataan bahwa tidak ada yang berjalan baik dalam hidupnya. Suatu hari, dia menerima email dari cinta pertamanya, HCP Sosuke, yang mengatakan bahwa dia akan kembali ke Jepang dan ingin bertemu. Ai sangat bersemangat untuk bertemu dengan Sosuke lagi. Namun, Sosuke telah tumbuh menjadi pria yang canggih dan keren. Khawatir dia akan kecewa, Ai segera meminta sahabatnya Kiriya Marisa untuk menggantikannya menemui Sosuke. Setelah beberapa waktu, Ai mulai bekerja di Departemen Editorial Majalah Model The Most. Namun, Ai tidak bisa menyembunyikan kebingungannya di dunia glamor yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lebih buruk lagi, wakil pimpinan redaksi yang datang untuk membantu membalikan majalah tersebut tidak lain adalah Sosuke. Drama ini tayang dari tanggal 6 Juli 2021 hingga 14 September 2021 sebanyak 10 episode. Selanjutnya adalah Love is Phantom. Suatu malam, Hirasawa Momoko, seorang pegawai kafe hotel, bertemu dengan orang asing di dek observasi hotel. Duanya berjuman berulang kali seolah tertarik satu sama lain. Momoko yang tidak memiliki pengalaman cinta mendapatkan dirinya merindukan pria itu lagi dan lagi. Dia segera mengetahui bahwa pria itu bernama Hasekei, seorang pengusaha hotel elit yang bekerja di hotel yang sama dengannya dan sangat sempurna. Momoko tidak bisa melupakan juman malam itu, namun dia bingung dengan sikap Hasekei yang cuek dan dingin seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah cuman itu hanya mimpi atau ilusi? Itulah yang dibikirkan oleh Momoko. Drama ini tayang dari tanggal 13 Mei 2021 hingga 15 Juli 2021 sebanyak 10 episode. Oh, Maitsun Dere Koiwa Besar Sude Ceritanya terjadi di Departemen Editorial Majalah Model tempat Suzuki Nami bekerja. Kisah cinta yang mengharukan dari anggota Departemen Editorial terungkap di kantor di studio foto dan terkadang setelah jam 5 sore. Asisten Editorial Izumi Haruka ditugaskan di Departemen Editorial Miyavi, tempat dia selalu ingin bekerja. Tapi di sana dia bertemu editor senior Nakazawa Ryota yang tegas dan selalu mengucapkan kata-kata kasar. Namun Nakazawa terkadang bisa bersikap baik dan Haruka mulai merasa bersamangat. Namun editor keren Wada Kazumi bergabung dan cinta sekitiga pun dimulai. Selama ini tayang dari 12 Januari 2021 hingga 16 Maret 2021 sebanyak 7 episode. Akumato Lovesong Maria Kawaii adalah seorang gadis cantik yang dikeluarkan dari Catholic Girls Academy, sekolah menengah katolik terbaik di prefektur karena keadaan tertentu. Dia pindah ke SMA atau Sukaminami. Sebuah sekolah siampuran, tetapi karena kepribadiannya yang terlalu lugas, dia mengutarakan pikirannya yang menyebabkan tidak disukai dan diaksikan oleh orang-orang sekitarnya. Namun, saat Maria berinteraksi dengan teman sekelasnya Shin Meguru dan Yusuke Kanda, sedikit demi sedikit perubahan terjadi dalam hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya dan pada Maria sendiri. Drama ini tayang pada 19 Juni 2021 sebanyak 8 episode. Hanno Tomoko, 30 tahun, berasal dari Tokyo dan tinggal sendirian di Kifu, bekerja di sebuah perusahaan. Tomoko kurang pandai bersosialisasi dan tidak bisa mengungkapkan pendapatnya dengan jelas. Dia mengalami pelecehan seksual halus dari atasannya di tempat kerja dan tidak dapat menolak ajakan rekan-rekannya yang membuatnya khawatir setiap hari. Suatu hari, saat mengendarai sepedanya ke kota, Tomoko bertemu Takahashi Ryuhi yang mengelola toko sepeda terdekat ketika lantainya terlepas. Ryuhi berparas tampan tetapi memiliki tampilan akal dan sedikit kuat yang membuat Tomoko takut. Tapi Ryuhi tidak menyangkal masalahnya dan dengan lembut mendukung Tomoko. Jadi Tomoko pun berlahan-lahan menjadi tertarik padanya. Drama ini tayang dari 4 November 2022 hingga 23 Desember 2022 sebanyak 8 episode. Hoshi Karagita Anata Sekitar 400 tahun yang lalu, alian bernama Higashiyama Mitsuru datang ke Jepang pada zaman hidup. Dia hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk kembali ke pelanak asalnya. Tsubaki Sasahara, seorang aktris tapan atas yang merepotkan pindah ke apartemen sebelah Mitsuru. Selain itu, dilaporkan bahwa Tsubaki bertanggung jawab atas kematian mencurigakan aktris saingannya dan Mitsuru juga terpengaruh. Lebih rumit lagi saat dia terlibat dengan Tsubaki yang tidak bisa dia tinggalkan sendirian. Mitsuru jatuh cinta padanya tepat sebelum kepulangannya. Drama ini tayang pada 23 Februari 2022 sebanyak 10 episode. Minus 50 Kilo, No Cinderella Himei seorang gadis gemuk sedang kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Selama sesi info di salah satu perusahaan, dia secara tidak sengaja terluka, namun menerima bantuan dari petugas meja informasi perusahaan, Osamu. Himei jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Osamu yang benar-benar seperti pangeran. Dia ingin bertemu dengannya sekali lagi dan untuk mencapai hal ini, Himei bekerja keras dalam dietnya dan kehilangan 50 Kilo. Himei mulai bekerja di perusahaan yang sama dengan Osamu, tapi bahkan setelah satu tahun, Himei masih belum menemukannya. Suatu hari, pria tampan nomor satu di perusahaan dan digabarkan merupakan putra dari keluarga terhormat, pindah ke Departemen Himei. Pria itu ternyata Osamu. Dalam momen kebahagiaan tingkatnya saat reuni mereka, Osamu dengan jujur menyatakan, Aku memiliki seseorang yang aku sukai, dan Himei pun kehilangan seluruh keberaniannya. Drama ini tayang dari 12 Agustus 2022 hingga 23 September 2022 sebanyak 8 episode. Aoh Harurait Di akhir tahun pertama sekolah menengah, Yoshio Kavutaba bertemu Tanaka Kou yang merupakan cinta pertamanya. Di masa sekolah menengah, mereka bersekolah di sekolah yang sama, namun tiba-tiba dia dipindahkan ke sekolah lain. Tiga tahun kemudian, Kou muncul di hadapannya lagi dengan nama belakang yang berbeda, Mabuchiko. Keperibadanya juga sepertinya telah berubah, dari hangat menjadi dingin. Kou seperti orang yang sama sekali berbeda dari tiga tahun lalu. Yoshio Kavutaba perlahan mengetahui apa yang terjadi pada Mabuchiko selama tiga tahun terakhir, dan dia mulai memiliki perasaan pada pria itu lagi. Drama ini tayang dari 22 September 2023 hingga 10 November 2023, sepanjang delapan episode. Naga Tanto Auto Ichikanorio Rijo Ceritanya terjadi di Kyoto pada tahun 1951 setelah perang. Ichi, putri dari restoran lama Kuanoki, kehilangan suaminya dan menghabiskan hari-harinya bekerja sebagai koki di dapur hotel. Ichi memutuskan untuk mencari nafkah di dunia masakan barat, tetapi pada saat yang sama, restoran keluarganya Kuanoki menghadapi krisis manajemen karena penurunan pelanggan yang terus menurus setelah perang. Untuk menerima sokongan terhadap restoran tersebut, dia dilamar oleh keluarga Yamaguchi, pemilik hotel di Osaka. Namun, pasangannya adalah seorang mahasiswa berusia 19 tahun, Shu. Shu adalah seorang pemuda belak-belakan yang mengutarakan pikirannya seperti auto yang tajam dan pahit. Dan situasi dengan Ichi menjadi tegang setiap saat. Namun, Ichi memutuskan untuk mengadakan pernikahan politik untuk membangun kembali Kuanoki dengan nakatan atau pisau dapur yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya untuk dirinya. Selama ini tayang dari 24 Maret 2023 hingga 26 Mei 2023 sebanyak 10 episode. Juhachi Sai Nizuma Furin Shimasu Fujimiya Agira adalah salesman berbakat untuk Sanjo Group, sebuah perusahaan kaya yang memiliki kekuasaan absolut. Meskipun dia yatim piatu, pria itu dipercaya oleh ketua dan telah menjadi pengawal putri tunggal grup Sanjo, Akeka, sejak dia masih kecil. Akeka adalah seorang wanita muda kaya yang ditakdirkan untuk dijodohkan setelah lulus SMA. Namun, Akeka tidak menginginkan perjodohan itu karena Akeka sangat ingin bertemu pria idamanya dan jatuh cinta. Karena itu, Akeka mengajukan sebuah pernikahan palsu dengan Agira di mana kedua belah pihak diperbolehkan berselingkuh dan mereka menikah atas nama saja. Agira masih tidak menunjukkannya, sebenarnya mencintai Akeka sepenuh hati. Drama ini tayang dari 15 Oktober 2023 hingga 17 Desember 2023 sebanyak 10 episode. Living No Matsunaga-san Karena keadaan keluarga, siswa SMA Miko Sonoda terpaksa tinggal di rumah kos pamannya. Namun, sebelum dia tiba di sana, Miko sudah mendapatkan pertanda buruk. Ketika mencoba mencari tempat itu, dia curiga ada seseorang yang mengikutinya. Ketika pamannya datang untuk menyelamatkannya, orang yang dianggap penguntit itu ternyata adalah salah satu penyewanya. Yang Membuat Miko Merasa Malu Pada Hari Pertamanya Miko mengetahui bahwa dia akan tinggal bersama lima orang dewasa yang unik, termasuk pria yang dituduhnya tadi. Apalagi ternyata pria itu adalah Jun Matsunaga, seorang desainer berusia 29 tahun yang sepertinya mudah marah. Setelah membuat kesan pertama yang memalukan, Miko percaya bahwa hanya kehidupan menyedihkan yang menantinya. Namun, di hadapan Jun, dia menyadari bahwa hidup bersama orang dewasa tidaklah sulit, dan bahkan mungkin ada cukup ruang untuk percintaan. Drama ini tayang dari 9 Januari 2024 hingga 26 Maret 2024 sebanyak 12 episode. Omukai Shibuya Kun Shibuya Taikai adalah aktor muda populer dengan kemampuan akting luar biasa dan senyum menawan. Wanita tergila-gila padanya, tapi Taikai belum pernah jatuh cinta seumur hidupnya. Dia memiliki saudara perempuan berusia 4 tahun bernama Rizumu yang bersekolah di taman kanak-kanak. Suatu hari, Rizumu kembali ke rumah dengan membawa kodesan dari taman kanak-kanak. Taikai cukup khawatir hingga dia melewatkan tawaran akting serial drama dan memutuskan untuk mengantar Rizumu ke sekolah dan menyebutnya sepulang sekolah. Di sekolah, saudara perempuannya, Taikai Shibuya bertemu dengan guru Rizumu Alta Aika. Shibuya pun tertarik pada guru tersebut, sedangkan Aika adalah seorang guru taman kanak-kanak yang setia dan menyukai anak-anak. Dia memiliki hati yang hangat dan peduli terhadap orang lain. Drama ini tayang dari 2 April 2024, sebanyak 10 episode. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.